ah dikejar polisi gua nih kabur dulu coy kabur dulu coy jadi aduh ini pokoknya gua selamatin diri sendiri dulu gua taruh mobil disana gua masuk ke gang mobil gua pasti jadi inceran ini lanjut kayak biasa ya gua udah mantau ke daerah daerah rumah sini ini sebenernya kalau rumah ini gua agak ngeri sih sebenernya cuman kita coba aja dulu ya ini rumah target yang gua dibully soalnya gua tadi udah diem sekitar 5-10 menit gak ada yang lewat jadi gua rasa disini itu udah aman kita coba coba nah ini berhasil kita cek untuk ke dalamnya oke yang berangkat disini langsung ketemu ya eh kemudian langsung kayak kemaren ah semangat biar eh ya apa-apa lumayan ya ya kita langsung keluar aja kita pida tempat dulu kita cari tempat yang agak kita cari tempat yang agak mendingan nih white some cat yang ke kotanya di tempel daerah tempoh kita cobain sana soalnya gua belum pernah untuk buka daerah sana ya kita lanjut pilih kawinya kita pantau situasinya dulu kalau aman kita lanjut kalau misalkan bahaya jangan dulu seringnya kurang enak ya kita cari dulu tempat lain itu tadi rumah sebelahnya aja kali ya tapi gua gak pake ilah berapa ya oh gua cuma ngambil 3 ya soalnya gua jarang kalau pake bir tuh cerah banget gua lebih seringnya pake narkoba gitu pun hasil umur di orang ya dua rangka seorang eh bunyi ya bunyi cuy alarmnya cuy coba samperin tadi ngasih polisi ya gua ah agak ngeri juga ya soalnya gua kira itu rumah gak bunyi ya ternyata itu bunyi kebetulan gua ketemu polisi lagi jadi gua cari aman dulu aja lah jangan ngerapok dulu ya ah soalnya itu kan alarm bunyi ada polisi yang patrol juga dan salahnya gua masih di mendaerah situ tapi udah bener-bener udah karamol Holland pergi ke mana namanya masuk ke orang kota ya selamat gua ya gitu deh untungnya gua cepet tadi bongkarnya lah pecah cuy ini orang suka diem dulu disini gua tabrak gitu kogok maling depan dia kayaknya gereget gelih ini temen gua tuh enggak ini enggak afk di orangnya orang si online orang cuman afk jadi untuk saat ini sih gua bobolnya solo dulu ya solo bobol kita cobain ya untuk kita belum pernah kan cobain ini tuh ke apartemen nah kita cobain dalam apartemen sekarang gua mantau dulu situasi ada ya apartemen yang dimana aduh pernah berakhir bojo kita cek dulu dimana yang kira-kira aman kita coba apartemen seberang enggak tahu ada pintunya atau enggak kita cek dulu aja oh ini ada ya kan cuma nggak ada ya kita ngasih nggak ada ya kita ngasih nggak ada ya kita ngasih coba kasih lagi ya kita cek lagi cari berangkas Hai wangiskin cenggak ada berangkasnya tapi nggak aja langsung jangan kau lama disini tadi gue dari mana ya disana kali ya Pak kita cek Oh iya bener kita langsung tembusin aja kesana ke rumah yang disini tadi kodenya ada seorang mobil sih gua matanya tuh siapa jadi mungkin gua tanul ya tetap otek tuh polisi cuy ah dong geng minum dulu gitu nantilah belum juga minum kita ternyata sini ya kita masuk ke mobil dulu ya gua usah gua denger ada suara mobil soalnya tiba-tiba pakaian disana kotak-kotak mobil polisi jadi gua cek dulu keadaan lampu dulu jangan eh sabar aku jangan sampai tiba-tiba gua dipilang gara-gara nggak pakai lampu jadinya kemana-mana kita nanya kan Oh cuma ini akan nanya fit berarti aman kali ya kita coba coba lagi lah ini aman ya bukan mempulsi ternyata terlanjut lagi ke rumah apartemen sama cuman rumah yang berbeda apartemen tuh jarang banget pernah ada yang ngisi jadi kali aja kan jadi tempat tempat penimbunan orang-orang orang-orang kan nggak tahu ya jadi kita coba aja dulu dan tadi disini udah kosong kita coba keatas mau enjoy disini cuma doang saya Oke kita lanjut di rumah selanjutnya apa aja rumahnya nih oh ini nih ya sosong lagi ternyata teman-teman kita pindah apartemen aja kita cobain ke ini kali ya yang temple tadi yang ada seperti ada polisi itu makanya nggak ada alarm jadinya aman ikatan soalnya dari rumah dua dari rumah sebelumnya pas gue bobo lagi yang rumah kedua tadi itu gampang banget jadi rasanya itu memang nggak ada alarm atau nggak ada download jadi kita langsung coba aja ke sebelah rumah sana tadi ya langsung aja ke lokasinya ini tadi ya kita coba lagi di rumah sebelahnya dengan cara yang serupa kita procura parkir 50 sembuh eh nabrak cuy tuh sabah kangguh kita tunggu dulu tidak langsung bobo dulu kita pantau area bawah wadah nih mah gua tadi mati kiri-kiri kaya kubil tanah sini aduhuhu rumah ngejak ngejak gue rencana kabur ke rumah sana sih itu enak banget tadi cuma gue mantau kita dulu takutnya tiba-tiba ada bobi lewat kan repot gitu loh ini kita tunggu dulu tiga menit ya pasimal tiga menit tuh kalau memang keadaannya aman enggak ada ini kita lanjut langsung ke rumah ini few moments later nah ini ya setelah 3 menit kayaknya 3 menit 2 menitan lah gue merasa ini outnya udah cukup untuk mantau dari bawah enggak ada yang lewat dari arah sana Richmond Holland juga aman semua jadi rasanya ini kesempatan gue untuk buka pintu sekarang langsung gua buka aja yang berhasil lagi men kita langsung masuk aja cari berangkas 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 berurung-urung mana ribet kasih kursi yang gua ambil cuci gua enggak ada ji enggak kemudianlah coba 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 kemana gua ya kusingan iuuu gua kabusin aja lah aman coy gaspol 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 kabur eh 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 luga luga lanjoy lanjut mana lagi ya kita pindah dulu ke arah sana aja aduh aah kemudian maju gua 180 tadi ya kita cek area di Limor ini di Limor tuh orang-orangnya penuh banget gua penasaran sih sebenernya cuman banyak orang gua takut gua tuh gemes gitu pengen banget buat bongkar tuh rumah satu-satu nih cuman takutnya mafia semua mobilnya kayak gitu tuh bukan untung malah tuh kan ada orang ya gua gak ada ya coba jangan sini lah ya gua agak ngeri eh tau deket soalnya kalau dari area tempat sebelum gua ngebongkar tadi kita jauhan aja dulu mungkin ke area Jefferson gitu ya hmm tau lascolinas aja lah ya itu alarmnya bunyi ya kita agak jauhan dulu atau kita keliling-keliling dulu jadi kalau misalkan Dora sih ini videonya kelamaan untuk jeda sambil gua nyari target rumah selanjutnya mungkin bakal gua cutting dan kita lanjut lagi ke rumah selanjutnya sekitar 1915 kali ya ini gua udah mantau beberapa hari lalu gua sempet mau coba untuk bobo rumah ini ya cuman gua agak takut soalnya dulu tuh ini kawasan gengin gengin brutal jadi gua mau coba untuk daerah rumah sini tadinya gua mau daerah-daerah yang gak sana ya cuman kayaknya miskin-miskin nih jadi gua mau coba untuk rumah yang ini gua coba retanya dulu kalau ini harusnya aman sih tadi gua udah taruh mobil disitu ya nanti gua rencananya kabur lah sana ya sambil nunggu lah ya sambil nunggu lah nunggu mungkin 2 menitan lagi gua mantau dulu area sekitar mastiin untuk area ini tuh bener-bener aman ya ini kalau area yang bener-bener aman baru kita langsung gas terus kok gua tiba-tiba feeling ada helikopter ya feeling doang cuman gua belum denger buat sekarang soalnya hari ini kan gua udah ngebobol bapak rumah ya sore ini jam eh dari jam berapa tapi jam 6-an lah ya itu udah sejaman tuh gua kalau gak salah udah bobol tiga ya kalau gak salah tiga rumah atau empat rumah gua takutnya soalnya kalau ada kriminal yang dilakukan terus berulang helikopter tuh langsung mantau biasanya itu saat ini belum ada ya gak kedengeran belum ada gak kedengeran kita turun aja nah kita coba langsung kayaknya sekiranya udah aman gak ada lewat ya dari tadi ya peak ini termasuk rumah yang komplek yang sepi kita langsung aja ah ini berhasil juga ya ah ini berhasil juga ya ah ini berhasil juga ya aduh di rumahnya kayak tadi lagi eh eh langsung ketemu berangkas eh dah langsung lagi coy isinya gak adaan gila gua hari ini lagi bagus banget nih baru ini langsung keluar baru ini langsung keluarnya kita langsung kabur kesana sesuai kendaraan yang udah kita sediain untuk kabur itu wah lucu kita langsung kecabut langsung kabur aja wess dikitar polisi gua nih kabur dulu coy kabur dulu coy kabur dulu coy kabur dulu coy iiii aduh kena coy gua itu limitnya berapa ya wah wah ini emak oi dikejar gua gas pol sama gua kejar tuh gua tuh bentar ya iiii takut bang ngeri coy ngeri coy ngeri 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 malu ya bentar ya aduh last bitcam gua gua kira tuh limitnya 120 makanya gua majunya 100 tadi kan eh hilang bentar ya mati lampu dulu coy gua udah kejar nih kita pantau depan belakang nah yang kayak gini tuh kita harus pinter-pinteran itu tuh ada-ada wah itu ngeri coy wah itu ngeri coy ini gua mobil ada ini gak ya cuma buah dolar air putih ya gua langsung gas ke tanah sekarang waktunya coy kabur kita nyai lampu ya kita kabur pastiin pastiin aduh agak santai dulu agak santai dulu hmm gua pakir mobil kemana ya pakir mobil kemana ya aduh aduh pusing guanya pake mobil ke sini lah gua ya gua kabur dulu soalnya gua pasti dikejar polisi disini jadi aduh ini pokoknya gua selamatin diri sendiri gua taruh mobil disana gua masuk ke gang hmm itu pasti ada alarm yang nyala itu mobil gua pasti jadi inceran ini pitpa harus pinter aja gitu jadi kriminal sesuai eh minum gua apa ya sesuai dengan statement gua yang terakhir di video yang lalu-lalu kita kabur jadi gangster itu harus lebih pinter dari respidinya atau dari posisinya atau lawan kita jadi jangan kearang bego gitu soalnya kalau misalnya kita gak gagal ya mau gimana ya kita pasti ketahuan jadi ini gua ngelamatkan diri dulu soalnya kan isi mobil gua kan clear ya cuma tadi cuma ada makanan minuman sama buah untuk barang ilegal sendiri cuma ada di dari apa yang gua bawa tuh berarti hari ini tuh gua udah ngebobol 3 atau 4 rumah ya ya kurang lebih segitulah jadi untuk tadi tuh gua cuma paling di waktu kedepan gua cuma kena penilangan aja sih harusnya ya tapi gua gak tau dah sebahasa gua sebenernya aslinya gua majunnya request rating soalnya gua maju 180 ya cuma gua gak tau mereka sadar gak kalo gua itu maju 180 kalo kena sama speedcam yang ada di dashboard ya ya udah kena gitu loh jadi untuk saat ini gua balik ke rumah dulu ya naro barang-barang bukti atau gimana ya enaknya gua pusing aja ya kotor di rumah gua tekot rumah gua dipobol gitu kan kalo dilanjutin itu lspd udah ngincer jadi gua bingung dah serang gua mau ngapain dah tapi kayaknya gua bakal ngamanin diri sendiri dulu soalnya kan setelah gua memicu rp untuk rp-rp berat sebenernya kalo rp panjang sih tepat bukan rp berat tapi rp berat kalo misalkan gua pangkep atau kena ya mungkin bisa dibilang rp berat ya itu jedanya sekitar 15 menit jadi kita gak boleh langsung tiba-tiba offline atau ya semacamnya lah soalnya itu masuk kategorinya reviews rp nah jadi kita kasih jeda aman dulu menyelamatkan diri sendiri jadi mungkin untuk pembobolan rumah selanjutnya bakal gua lanjut nanti agak maleman lagi untuk sekarang episode ini bakal gua gua jadiin part 1 dulu ya untuk part selanjutnya nanti gua bakal layangin lagi mungkin bakal dilanjut nanti malem barangkali temen gua udah udah ready eh polisi goblok polisi goblok polisi goblok polisi goblok goblok polisi goblok gimana belakang gua goblok di jalanan liat gua gak di belakang lu itu goblok langsung dong rajalan oke hahaha gua lagi boleh tembak ya oke sambar jangan lupa subscribe see you next time sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax